Bajunya dibilang merah, ini jawaban menohok Nikita Mirzani. Menurut salah satu warganit Nikita tidak seperti artis-artis lain yang kerap memakai jaket bulu mewah saat berlibur ke Eropa. Dilhasil Brillionaire, seperti diketahui publik bahwa Nikita Mirzani baru-baru ini sedang berlibur ke Paris Perancis. Tak hanya seorang diri, dia berlibur bersama keluarga dan kerabat dekatnya. Dilhasil dari Instagram, Nikita Mirzani ia berangkat pada Kamis 1 Agustus. Selama di Paris, Nikita Mirzani mengunjungi berbagai destinasi wisata mulai dari Disneyland hingga restoran kelas atas. Liburan Nikita Mirzani di Paris semakin menjadi sorotan karena bertemu dengan penyanyi rock Lenny Kravitz. Perteman tersebut diabadikan dan diunggah ke Instagram pribadinya. Saat pertemuannya dengan Lenny Kravitz, sebuah hotel Nikita Mirzani mengenakan busana dengan motif bunga-bunga. Busana tersebut dipandukan dengan tas mewah. Penampilannya mengundang reaksi beragam warganit. Sebagian warganit memuji Nikita Mirzani, namun ada juga yang menilai bahwa pakaian Nikita norak. Menurut warganit tersebut, Nikita Mirzani tidak seperti artis-artis lain yang kerap memakai jaket bulu mewah saat berlibur ke Eropa. Kok aku lihat gaya Nikmir di Paris agak norak ya? Maaf, ini hanya pendapatku saja. Soalnya beda sama gaya artis sosialita kalau kelar negeri, gayanya wow. Kalau Nikmir agak norak, kayak lagi di Bali aja. Nggak pakai jaket yang tebel itu yang sama ada bulu-bulunya? Kata Aisyah Sabina dengan membubuhkan emosien pelu di akhir komentarnya. Itu pada Senin 5 Agustus. Mengetahui komentar tersebut, Nikita Mirzani tak mau tinggal diam. Pemain film Jakarta Undercover itu menanggapi komentar tersebut dengan respon menohok. Mbak, ini lagi sama. Lu gila, gue disuruh pakai jaket bulu-bulu. Mau gue mati kepanasan, mana ada kembali pakai baju sama yang sedenggi gitu? Gila, kali ini orang. Baju gue aja udah 65 juta sendiri harganya. Banyak-banyak makan silom deh, jangan ikan julung-julung mulu. Lo teles, balas Nikita Mirzani. Sub indo by broth3rmax